Ya pemirsa untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada Tezar Aditya dan juga Juru Kamerarian Totri Utomo langsung dari Ruko Taman Palemestari, Cengkareng, Jakarta Barat. Tezar, seperti apa kondisi lokasi pasca peristiwa pemerasan yang memang sempat viral kemarin? Ya, pokoknya hingga saat ini KW Pato memang tidak ada aktivitas di tempat kejadian perkara, khususnya di dalam Ruko yang menjadi tempat kejadian perkara kemarin, ini di Blok R nomor 78. Kalian pantau juga di depan masih tersegel atau dipasangkan garis polisi, kemudian juga tidak ada aktivitas di Ruko. Dan material-material dari semen-semen untuk membangun jembatan untuk akses ke dalam Ruko ini sendiri masih ada di depan Ruko ini. Kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak pemilik dari Ruko-Ruko yang ada di sini. Mereka memang membenarkan bahwa kerap dimintai uang oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak keamanan di sini sebagai iuran dari IKKR atau iuran keamanan kebersihan Ruko sebesar 350 ribu rupiah. Mereka juga tidak mengetahui apa kemudian dasar dari besaran 350 ribu itu. Dan mereka menganggap itu merupakan aksi permanisme dan juga pemerasan kepada pihak pemilik Ruko yang ada di sini. Karena jumlahnya juga ada ratusan di sini Ruko-Ruko-nya. Tapi yang menariknya adalah ketika kami menanyakan kepada pemilik Ruko yang lain, mereka mengaku bahwa besaran 350 ribu rupiah itu merupakan hal yang wajar yang dikeluarkan oleh seseorang atau pemilik Ruko ini kepada pihak pengelola keamanan. Karena ketika mereka membayar, ini mereka juga mendapatkan kwitansi atas nama PT. Titu Harmoni yang merupakan pengelola dari keamanan di sini. Jadi ini kemudian yang menjadi simpang siur apakah kemudian ini benar-benar dilakukan oleh Oknum Preman atau oleh pihak security atau pihak keamanan internal. Dan memang pihak polisi juga mengatakan bahwa fokus untuk penelusuran dari kasus ini adalah terkait dengan aksi pengerusakan, kemudian juga ancaman disertai kekerasan yang kita lihat bersama di tayangan video yang sempat viral di media sosial. Ada pasal-pasal yang kemudian dikenakan kepada pihak pelaku, ada setidaknya 3 pasal berlapis. Ini pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kemudian juga pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan juga pasal 335 tentang pemaksaan dengan kekerasan. Karena memang selain dari 350 ribu itu, menurut pihak kepolisian juga sang pemilik Ruko yang ada di belakang saya ini dimintai uang dengan jumlah yang cukup besar, 24 juta rupiah atas dasar bahwa pemilik Ruko sebelumnya itu tidak membayar iuran sepanjang 10 tahun. Sehingga kemudian inilah yang menjadi dasar adanya kekerasan dan juga pengerusakan, penyegelan terhadap Ruko tersebut. Jadi ini masih simpang siur apakah ini pemerasan yang dilakukan oleh Oknum Preman atau pihak internal di sini. Tapi pihak kepolisian masih akan terus melidiki terkait dengan kasus ini. Utamanya adalah dugaan pengerusakan yang dilakukan oleh Oknum-Oknum tersebut. Demikian, Popi. Ya, Tezar. Lalu adakah pelaku lain yang terlibat dalam aksi pemerasan itu? Kalau kita hingga saat ini, Popi, belum ada informasi terkait apakah kemudian ada pelaku lain yang akan diamankan oleh pihak kepolisian. Karena jika kita ingat juga bahwa kemarin sudah ada tujuh orang yang diamankan oleh pihak kepolisian. Salah satunya adalah Direktur Utama dari PT Titu Handayani. Polisi juga mengatakan bahwa sudah mengamankan laporan keuangan untuk memeriksa. Apakah kemudian ini benar-benar perusahaan yang mengelola keamanan di sini. Kemudian juga dokumen-dokumennya. Dan juga terkait dengan hal itu memang pihak kepolisian juga mengatakan bahwa penangkapan tujuh orang ini didasarkan pada adanya 16 warga yang melaporkan adanya tindak kekerasan, ancaman, kemudian juga premanisme yang kerap diterima oleh para pemilik ruko di sini. Demikian, Popi. Baik, Tezar. Terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Itu dia tadi pemirsa. Laporan langsung dari Tezar Aditya dan Juru Kamerarian Totri Utomo. Langsung dari Cengkareng, Jakarta Barat.